Nah disini teman-teman bisa lihat, tidak sampai 1 menit kita telah berhasil menyimpan story facebook ke galeri HP Nah bagaimanakah cara menyimpan story facebook? Teman-teman simak videonya sampai akhir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Aryan Masrur Di video kali ini, saya akan berbagi kepada teman-teman Yaitu cara download story facebook Nah mungkin saja teman-teman itu sedang melihat story facebook milik orang lain Dan ternyata story facebooknya itu bagus Dan kalian itu ingin menyimpan ke galeri HP Nah teman-teman itu bisa menyimpan story facebook tersebut tanpa harus menggunakan aplikasi tambahan Oke, tak perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke tutorialnya Nah disini kita cari story facebooknya terlebih dulu teman-teman Nah misal disini, kita itu ingin menyimpan story facebook yang ini teman-teman Ketika kita klik titik 3 yang ada disini Maka nantinya disini itu tidak akan muncul untuk pilihan simpan video Maka dari itu kita harus menggunakan cara lain untuk bisa menyimpan story facebook Caranya, silakan teman-teman non-aktifkan terlebih dulu untuk tautan pendukungnya Nah untuk cara menonaktifkannya, silakan kalian klik dan juga tahan Lalu teman-teman silakan pilih info aplikasi Kemudian disini kalian scroll saja ke bawah Lalu kalian pilih yaitu buka secara default Selanjutnya disini teman-teman silakan non-aktifkan untuk buka tautan di dukungnya Oke kita non-aktifkan Jika sudah, kita keluar Kemudian disini kita non-aktifkan juga untuk tautan pendukung di FB Live-nya Jadi misal teman-teman itu memiliki 2 aplikasi facebook Silakan teman-teman non-aktifkan keduanya Namun jika kalian hanya memiliki 1, kalian bisa non-aktifkan cukup 1 saja Oke kita klik dan juga tahan untuk FB Live-nya Kemudian kita pilih info aplikasi Kemudian kalian scroll saja ke bawah Lalu kita pilih buka secara default lagi Kemudian teman-teman silakan non-aktifkan untuk buka tautan di dukung Jika sudah, kita keluar Selanjutnya teman-teman silakan masuk ke browser kalian masing-masing Semisal disini saya akan menggunakan yaitu Google Chrome Kemudian di pencarian nanti teman-teman silakan ketikan saja yaitu Facebook seperti ini Lalu kalian buka Kemudian disini teman-teman silakan pilih yaitu login Namakan nantinya kita akan dialihkan ke tampilan seperti ini Disini teman-teman silakan masukkan yaitu email ataupun nomor HP yang kalian gunakan untuk login ke Facebook Lalu kalian masukkan untuk kata sandinya Jika sudah, kita pilih yaitu masuk Nah disini kita telah berhasil login ke Facebook teman-teman Nah kemudian langkah selanjutnya Disini teman-teman silakan cari story Facebook yang ingin kalian simpan videonya Semisal saya akan menyimpan yang ini teman-teman Oke kita buka terlebih dulu Kemudian untuk cara menyimpan videonya ke galeri Teman-teman silakan klik dan juga tahan untuk videonya Oke kita klik dan tahan Lalu kita pilih yaitu download video Oke kita tunggu sebentar teman-teman Disini sedang proses download Oke kita buka teman-teman Dan disini kalian bisa lihat bahwasannya untuk story Facebooknya itu telah berhasil tersimpan ke galeri HP Nah jadi itu dia teman-teman untuk cara menyimpan story Facebook Mungkin itu saja dari saya Kurang lebihnya mohon maaf Jangan lupa subscribe channel ini dan like video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh